Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Eti, Peseputasari. Kali ini Ibu Eti akan mengajarkan bagaimana cara menggambar bentuknya seperti ini, yang mana ini adalah satuannya inci, jadi bukan mili. Jadi dari titik sini ke titik sini itu adalah 6,5 inci. Ini adalah juga dua angka di belakang koma. Bagaimana caranya mengerjakan ini di AutoCAD? Oke, langsung saja kita buka AutoCAD-nya. Oke, langsung saja start drawing. Anda klik di sini. Akan seperti ini. Lalu jangan lupa ini kita selalu menggambar dari posisi top, dari posisi atas. Dan ini kita ganti 2D wireframe. Dan ini kita tetap pakai grid dulu untuk pertama kali belajar. Jadi kita pakai grid. Yang kemarin di materi koordinat kemarin grid-nya ini setiap kotaknya ini X, Y-nya kita buat settingan 10-10. Sekarang karena ini inci kita buat satu kotaknya ini nanti X, Y-nya ini satu. Jadi satu, dua, tiga, empat. Per kotaknya satu kali satu. Oke, kita edit dulu unitnya. Ini tetap desimal, tipenya, precision-nya. Kita tadi melihat dua angka di belakang koma. Lalu ini kita ke inci. Inci, bukan mili. Minimeter, ya. Inci. Selanjutnya, oke. Lalu kita kembali ke format. Lalu drawing limit. Di sini kita pakai ukuran kertas 4. Specific lower left corner-nya kita pakai 0,0. Jadi left corner nanti di sini. Lalu specific upper right corner. Kita isi dengan 20,297. Beran 4. Jadi di sini nanti record-nya sampai titik itu. Oke, lalu jangan lupa kita setting grid-nya. Klik kanan di grid sini. Grid setting. Ini kan grid expressing-nya masih 10,10. Sedangkan ini supaya memudahkan kita saja untuk belajar. Benar tidak? Nanti kalau sudah anda mahir, grid-nya bisa dimatikan. supaya tidak ada apa namanya. Ini bantuan, garis bantuan. Oke, langsung saja grid-nya kita pakai satu. Grid expressing-nya kita satu. Ini kita satu. Kita pesatu semua. Oke. Nah, jadi ini nanti setiap kotaknya ini satu-satu. gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, Sudah. Coba kita coba dulu ya. Oke, selanjutnya kita menggambar bentuk seperti tadi ya. Nah, Jadi kita, saya akan menggambar dari titik sini dulu. Nah, di sini titiknya adalah yang mana titik dari sini itu adalah di sini ada ukuran 4 inci ya. Nah, 4 inci sedangkan titik ini kan 4 dikurangi 1, 3. Ya, ini saya pakai nanti pakai absolute dulu. Jadi terserah Anda mau pakai absolute, mau pakai polar, mau pakai relatif, silahkan kombinasikan itu yang mana yang mudah untuk membuat gambar itu. Oke, kita tes dulu. Kita line specific first point-nya. Langsung ya. kita coba 0,3 ya, X, Y-nya. X-nya di titik 0, Y-nya di titik 3. Nah, ini ya, coba kita besarkan. Scroll-nya Anda putar ya. Benar enggak? Dia di, setelah grid setting-nya tadi kita, grid-nya kita atur satu-satu tadi ya, X, Y-nya. ya, maka betul ini ya, setiap kotak ini satu-satu, jadi bukan 10 lagi, 10, 20, 30 yang kemarin kan begitu ya. Kita setting untuk bantuan saja, supaya Anda bisa memahami untuk latihan di awal. Nah, ini posisinya sudah di sini ya. Lanjut. Itu ya. Ini, ya, ke sini adalah, ini 4 ya, jadi 0,4. 0,4 ini. Coba kita, ya, kita klik specific next point-nya 0,4. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, dari sini ke sini 6,5. Nah, terserah Anda mau pakai apa ya, mau pakai absolute atau pakai polar. Ya, saya pakai, untuk kali ini saya coba pakai polar gitu ya. Maka rumusnya polar, ya, panjangnya berapa tadi, 6,5. pakai add kalau polar, 6,5 ya, di sini ya. Koma itu 6,5 itu 6,5. Lalu kita beri sudutnya ya. Kalau ke sini sudut 0. Ya, sudut 6 berarti nanti simbolnya di komennya ini, komen lainnya. Ya, angka seperti kurang dari itu ya, 0. Nah, gitu ya. Oke ya, sudah jadi, lalu turun ke bawah ya. Turunnya tadi, 1 sama ya. Dengan garis yang ini, 1. Ya, maka saya pakai sistem polar lagi, add 1. Ya, kalau garis ke bawah yang tadi ya, kuadran tadi ya, ke bawah itu adalah 270. Maka langsung saja, ini ya, tanda kurang dari itu, 270. seperti itu ya. Nah, sudah jadi. Oke. Next, gambarnya adalah miring ke sini. Silakan Anda bagaimana memikirkan ini bagaimana ya, bisa miring begini. Sebenarnya titik ini berada di mana, itu saja kuncinya. Titik ini adalah berada di titik, apa namanya, X ya, titik X. Jadi ini X-nya 4,75 titik 0, Y-nya. Mudahnya seperti itu. Jadi, kadang anak-anak bingung, ini bagaimana ya, cara membuat miringnya ini. Sebenarnya titiknya ini berada di mana, gitu ya. Oke, kita coba langsung saja. Next point, ya. Saya pakai absolute, 4,75. Ini koma ya. Lalu koma ya, untuk ini ya. Nah, ini ya. Oke, ya, next. Ini berapa ukurannya? Kita cari ya. Kalau ini 4,75, sekian 1,75, ini 1, maka ya, 2,75 kan totalnya yang diketahui ya. Maka ini berapa? Berarti ini 1, 1. Lanjut, kita ke 1. Ya, garisnya harus ke sana ya. Terserah Anda mau pakai koordinat apa-apa. Tapi kalau, apa namanya, ini berapa ya. Kalau absolute, apa namanya, X, Y-nya berapa? Anda pakai polar saja. Ya, berarti kalau ke sini luruskan ya. Berarti nanti dia pakai, kalau ke sini berarti 180. Ya, di 180. Ya, coba kita masukkan. Ya, satu, panjang garisnya, lalu 180. Jangan khawatir ya, kalau salah bisa diandu saja. gitu ya. Nah, ini ya, 180. Ya, nah ini. Lanjut, ya, ini berapa? Ya, diketahui berapa? Nah, kalau ini tadi, ini segini 3, ya, ini, ya, ini diketahui 1, maka, nah ini 2. Ya, tinggal 4 kurangi 1, kurangi 1, ini 2. Ya, oke. Lanjut, berarti naik ke atas 2, saya pakai polar lagi. ya, 2 panjang garisnya, lalu, ya, di sudut, ya, Jadi, kalau naik begini 90. Ya, 0, 90, 180, 270, gitu ya. Nah, ini. Ini, jadi kita pakai 90. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat gambarnya lagi. Ini ke kanan ya, berapa ini ukurannya. ini tinggal mengurangi ya. ini segini 1,75. Ya, lalu di sini ada 1. Ya, segini, dari titik sini ke sini 4,75. Ya, dikurangi 1,75. Ada 3. Ya, ya, 3. Nah, ini. Oh, ini. Kita cari yang ini ya. Nah, itu. Oke, coba kita cari yang ini. Ya. Ya, berapa ini ya. Ini segini 3,50. 3,5. Kalau ini 1, berarti ini sisanya 2,5. kalau 2,5 bagi 2, berarti 1,25. Ya. Oke, berarti ke sini saya pakai polar lagi. Add 1,25. Ya. Nah, Kalau ke sini berarti tadi 0. Ya. gitu ya. Oke, lanjut. Naik ya sepertinya ya. Naik ini, garis ini 1. Boleh pakai polar, boleh. Panjang garisnya, add 1. Ya, langsung tanda lebih kecil itu atau sudut ke atas ya. Ke atas ini berarti dia 90. Nah, gitu ya. Lanjut tadi ini 3,5. Oke, 3,5. Ya. Kesini saya pakai polar lagi. Panjang garisnya 3,5. Sudutnya, kalau ke sana berarti ya. Nah, ini ya. Nah, ini 180 ya. Nah, gitu ya. Oke, ke bawah lagi. Sama ya, 1. Nah, ini berarti panjang garisnya 1. Ya, langsung sudut ke bawah. Ini berapa tadi? 270. Nah, gitu ya. Kesini tadi sama ya. 1,25 tadi ya. 1,25 inch. Maka, add 1.25 sudutnya. Kalau kesini 0. Nah, gitu ya. Lanjut. gitu ya. Nah, ini 2 tadi ya. Add 2. Sudut ke bawah 270 ya. Kesini lagi tadi. 1 ya. Kurangnya. Nah, itu spesifik next point-nya. Add 1. Kalau dia ke kiri, maka dia kalau pakai sudut 180. Nah, gitu ya. Kalau sudah, tinggal hubungkan saja garisnya. ini end point. Ada hijau-hijau kotak itu ya. Nah, ini. Pakai end point saja. Nah, jangan yang, jangan ini ya. Yang kotak ini ya. Betul, end point sampai luar ini. End point. Hijo kotak. Ya, oke. bagaimana cara menghilanginya ini? Escape saja. Nah, sudah selesai untuk job sheet 1A dengan kode 1A. Ya, oke. Nah, oke. Buat di akhiri untuk menggambar job sheet 1A ini. ya, terima kasih. Sebelumnya itu, Anda save dulu ya. Supaya tidak, apa, supaya tersimpan. Save-nya sama ya. Control S, sama. Tempatkan di folder mana, gitu ya. Silakan Anda save seperti biasa. gitu ya. Oke ya. Oke, WT Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.